Ciri-ciri ilmu puter giling tembus ke tarjet Nah Ada hal yang perlu anda ketahui ketika menggunakan ilmu puter giling ini Ilmu puter giling sebenarnya adalah ilmu doa Ilmu ikhtiar doa secara batinnya Agar sukma si tarjet anda yang anda ingin tersebut bisa terkunci Sehingga Hajat yang anda ingin tadi apa yang anda kerentekkan dalam hati anda itu bisa terwujud Nah ilmu puter giling ini termasuk ilmu dari sanat yang judah melegenda Istilahnya ini ilmu dari Jawa kuno Dampak dari puter giling ini sangat-sangat ampuh untuk anda yang ingin mengembalikan pasangan anda Nah ilmu puter giling ini memang dikhususkan untuk mengembalikan pasangan Dan mengharmoniskan rumah tangga Nah dulu ceritanya ilmu puter giling ini memang digunakan Untuk seseorang mengalahkan seorang raja Nah tetapi ilmu puter giling sudah disempurnakan Sehingga ilmu puter giling ini bisa untuk meluluhkan atau melumpuhkan hati seseorang Dulu ilmu puter giling ini memang digunakan untuk berperang Untuk berperang, mempengawai raja, membuat raja lengah Sehingga ilmu puter giling ini memang dulu bukan ilmu secara harfiahnya untuk hubungan asmara saja Tetapi untuk berperang Tapi seiring berjalannya waktu ilmu puter giling ini disempurnakan Yang ditujukan untuk hal kebaikan untuk hubungan asmara dan rumah tangga Nah ada pun ciri-ciri orang yang sudah terkena ilmu puter giling ini Ciri-cirinya ketika puter giling ini sudah tembus ke Tarset adalah Si Tarset akan selalu merindukan diri Anda Pokoknya dalam mimpinya, dalam kehidupan sehari-hari pikiran selalu tertuju pada Anda Seperti halnya Anda ketika menginginkan sesuatu dan itu sudah sangat-sangat betul Anda inginkan Sehingga Anda selalu terbayang akan hal itu Yang kedua, Tarset akan ternyanyang oleh bayangan Anda Dimanapun Anda berada Contoh, walaupun Tarsetnya ini ada di luar negeri, ada di luar pulau Itu pasti bisa pulang menemui Anda Entah kenapa, nah itulah dasarnya ilmu puter giling ini Yang ketiga, puter giling ini juga mampu untuk membangkitkan rasa cinta kembali seperti Anda Saat penikatan pertama kali Jadi, sangat cocok untuk mengharmoniskan rumah tangga Nah, dan kemudian Untuk kerjikan juga Nah, ketika pasangan saling mencintai harmonis Rumah tangga harmonis, tentu saja Dampaknya bisa macam-macam Tentu saja dari rejeki Nah, tentu saja rumah tangga itu Perlu adanya Rejeki materi Nah, untuk Istilahnya menjadi perantara Antara kebahagiaan Anda Entah itu dalam hal yakat, sedekat, dan sebagainya Dan untuk kebahagiaan rumah tangga Anda lain Dan untuk itu Digunakan hal-hal yang baik lainnya Nah Yang kelima adalah Bisa mearatkan hubungan keluarga Baik dari sisi saudara Mertua, maupun Pasangan Anda sendiri Jadi, dampaknya sangat luar biasa Dan banyak lagi manfaat baik lainnya Nah, untuk Anda Yang ingin berkonsultasi dengan saya, Kang Rizal Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih